Faktanya, Lin Xuan benar. Mo Tianqi telah memperhatikan Lin Xuan sejak lama, tetapi karena alasan tertentu, dia tidak bisa menyerangnya secara langsung. Mo Tianqi telah membangkitkan kembali Ouyang Feng dan beberapa kultifator kuat lainnya dan meminta mereka untuk menyerang. Dia tidak menyangka mereka akan gagal. Setelah itu, Mo Tianqi menemukan rahasia lain di hutan primordial, dan untuk sementara, dia tidak peduli dengan Lin Xuan. Sekarang dia bertarung dengan orang lain, dia tentu saja tidak peduli dengan Lin Xuan. Di sisi lain, ekspresi Gus Santong dingin. Dia menyadari bahwa orang yang mengejarnya kemungkinan besar adalah Mo Tianqi. Dia tidak tahu mengapa Mo Tianqi mengejarnya, tapi apapun alasannya, dia berada dalam situasi yang buruk. Bahkan jika dia adalah murid jenius dari klan kuno, bahkan jika dia adalah seorang jenius yang mempesona, akan sulit baginya untuk melarikan diri dari sasaran yang maha kuasa. Untuk sesaat, semua orang mundur. Namun, aliran cahaya melintas di kerumunan, dan kemudian sosok yang dikelilingi oleh cahaya ilahi muncul. Petapa Yao Guang? Banyak orang berseru, karena sepertinya pihak lain hendak menyerang. Tapi mereka tidak tahu siapa yang dia targetkan. Sesaat kemudian, penonton berseru, karena mereka menyadari bahwa sage Yao Guang mengincar Yehudao. Benar, Yao Guang sage mengincar Yehudao. Dia datang ke depan Yehudao, dan seluruh tubuhnya bersinar terang. -"Tubuh sage klan Yeh, apakah kamu berani melawanku?" Suara Yao Guang sage terdengar dingin dan kuat. -"Huff, kenapa aku tidak berani?" Yehudao tidak takut sama sekali, dan kekuatan mengerikan memancar dari tubuhnya, menyebabkan kekosongan terdistorsi dengan cepat. Ledakan. Kedua pemuda jenius itu bertarung bersama, dan langit serta bumi retak. Para raja di sekitarnya berlari lebih cepat. Lin Suan dan Gu Santong juga mundur dengan cepat. Ketika keduanya bergabung, tidak ada yang bisa menghentikan mereka, dan tidak ada yang berani memikirkan mereka. Pada saat berikutnya, Lin Suan, Gu Santong, dan yang lainnya berjalan ke kedalaman kota Tulang Putih. Tidak lama kemudian, Lin Suan dan yang lainnya tiba di kedalaman kota Tulang Putih. Di sini bahkan lebih sunyi, dan suara gemuruh yang keras dikejauhan menjadi begitu pelan sehingga mereka bahkan tidak dapat mendengarnya. Ada banyak bangunan kuno di sekitarnya, namun tidak ada yang berani masuk karena takut menarik hantu yang lebih kuat. Saat mereka berjalan maju, area di depan mereka perlahan melebar. Tidak banyak bangunan, dan sebaliknya, sebuah alun-alun besar terbentuk. Sebenarnya ada pedang besar di alun-alun. Pedang raksasa yang mencapai langit. Lin Suan tercengang. Dia menyadari bahwa pedang besar di depannya sangat mirip dengan pedang besar yang keluar dari lautan Tulang di luar. Namun, mengapa ada pedang raksasa di kota Tulang Putih? Namun, yang lebih aneh lagi adalah terdapat daurune misterius pada pedang raksasa tersebut yang terus menyebar ke seluruh area. Bahkan seluruh alun-alun ditutupi dengan pola dao itu. Itu adalah tiruan yang sangat aneh dari semacam persembahan korban di zaman kuno. Apa gunanya pedang besar ini, dan untuk apa? Mengapa itu muncul di kota Tulang Raksasa? Lin Suan dan yang lainnya sangat bingung. Banyak orang yang sangat penasaran. Mereka berjalan maju dan bersiap untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Lin Suan, Gu Santong dan yang lainnya juga berjalan maju. Mereka berbaur dengan kerumunan dan berjalan maju. Banyak dari orang-orang itu datang ke sekitar pedang besar itu, tapi tidak terjadi apa-apa. Namun, saat Lin Suan melangkah ke alun-alun, seluruh alun-alun mulai bergetar. Pedang besar di depannya tiba-tiba bergetar. Daorune yang tak terhitung jumlahnya menyala di atasnya, dan kemudian mengembun menjadi cahaya pedang yang mengejutkan. Itu meledak dari pedang besar dan menyapu ke segala arah. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka pedang besar itu tiba-tiba berubah. Para seniman bela diri di depan langsung tersapu oleh cahaya pedang dan dikirim terbang. Untuk sesaat, semua orang menjadi bingung. Mereka tidak berani maju karena terlalu aneh. Lin Suan juga terkejut. Mungkinkah perubahan pedang besar itu ada hubungannya dengan dia. Atau apakah itu ada hubungannya dengan jiwa pedang naga besar di tubuhnya? Dia tidak tahu, tapi dia tahu itu pasti ada hubungannya. Oleh karena itu, saat berikutnya, dia berjalan maju lagi. Berdengung. Pedang besar itu bersinar terang. Kemudian, Daorune tampak menjadi hidup dan memancarkan cahaya yang lebih aneh. Beberapa di antaranya bahkan membentuk Daorune yang aneh, seolah ingin mengungkapkan sesuatu kepada orang banyak. Ini. Banyak raja yang terkejut. Mereka menyadari bahwa kemungkinan besar itu adalah teknik bela diri yang kuat. Oleh karena itu, saat berikutnya, mereka semua fokus mengamati. Namun, meskipun Daorune ini aneh, namun sangat tidak jelas. Orang-orang ini memandangnya lama sekali, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Gu Santong melihat Daorune di depannya, matanya berkedip. Sebelumnya, ketika dia berada di luar, dia menghabiskan waktu lama untuk memahami pedang besar di dekat Gu Hai. Sekarang setelah dia melihat pedang besar itu lagi, dia tidak merasa pedang itu asing. Oleh karena itu, dia berjalan ke tempat yang cocok dan diam-diam memahaminya. Mata Lin Suan juga bersinar saat dia mengukir Daorune di benaknya. Meskipun dia tidak dapat sepenuhnya memahaminya sekarang, dia percaya bahwa selama dia terus memahaminya, dia pasti dapat memahami sesuatu. Pedang besar itu bersinar. Tidak hanya Lin Suan dan yang lainnya terkejut, tetapi bahkan Motiyanki, Putra Petapa Al-Kaid, dan yang lainnya yang bertarung di kejauhan pun terkejut. Namun, Motiyanki dan anak berusia 8 atau 9 tahun itu terlibat dalam pertempuran sengit dan tidak terburu-buru. Namun, Putra Petapa Al-Kaid dan Yewudao berhenti dan tidak melanjutkan pertarungan. Sebaliknya, mereka dengan cepat bergegas mendekat. Kedatangan Putra Petapa Al-Kaid dan Yewudao menarik perhatian semua orang. Banyak orang terbangun dari pemahamannya dan melihat ke belakang. Mereka ingin tahu siapa yang memenangkan pertarungan ini. Namun, dilihat dari ekspresi mereka, mereka berdua tenang. Sepertinya seri, tidak ada pemenang yang jelas. Mungkin pertarungannya terlalu singkat, tidak mungkin menentukan pemenang dalam waktu singkat. Diskusi terjadi satu demi satu. Tapi tidak peduli apa hasilnya, keduanya tetaplah eksistensi terbaik. Yewudao dan Putra Petapa Al-Kaid jelas tidak memperhatikan diskusi tersebut. Pandangan mereka terfokus pada pedang besar di depan mereka. Saat mereka melihat ke depan, mata mereka bersinar terang. Yewudao seperti dewa perang saat dia melangkah maju. Segera, dia memilih tempat dan diam-diam memahaminya. Di sisi lain, Al-Kaid Sagesan juga mendengus dingin dan berjalan ke depan. Kemana pun dia lewat, para raja di sekitarnya dengan cepat menghindar. Namun tak lama kemudian, ia mengerutkan kening karena ia menemukan ada sosok yang berani menghalangi jalannya. Para seniman bela diri di sekitarnya juga melihat pemandangan ini dan segera mulai saling berbisik. Seseorang sebenarnya berani menghalangi Putra Petapa Al-Kaid. Dia benar-benar mendekati kematian. Iya, bukankah orang itu terlalu berani? Apa yang kamu tahu? Anak itu adalah Raja Iblis. Ini akan menjadi menarik. Banyak orang mengenali Lin Suan. Mereka secara alami tahu bahwa kekuatan Lin Suan sangat menakutkan. 1802. Banyak orang mengenali Lin Suan. Secara alami, mereka juga tahu bahwa kekuatan Lin Suan sangat menakutkan. Al-Kaid Sein bahkan lebih menakutkan. Jika keduanya bertarung, pasti akan menjadi pertarungan yang sengit. Sejujurnya, Lin Suan sama sekali tidak memperhatikan Al-Kaid Sein. Seluruh energinya kini terfokus pada pedang raksasa di depannya. Al-Kaid Sein menghentikan langkahnya dengan wajah muram. Cahaya terang melintas di matanya. Seseorang sebenarnya tidak berani memberi jalan untuknya. Dia mendekati kematian. Dengan mendengus dingin, orang suci Al-Kaid mengangkat tangannya dan menembakkan cahaya menyilaukan yang dengan cepat melesat ke depan. Merasakan serangan sengit, Lin Suan terbangun dari pencerahannya. Lalu, wajahnya menjadi gelap. Enyah. Dengan raungan, Lin Suan melontarkan pukulan. Tinju menakutkan itu bersinar dengan cahaya hitam. Itu seperti naga hitam besar, bergegas maju dengan cepat. Di saat berikutnya, ia bertabrakan dengan serangan sengit. Ledakan. Suara yang menggemparkan bumi terdengar. Kemudian, serangan dahsyat itu meledak seketika. Lin Suan berbalik dan menatap dingin ke arah Al-Kaid Sein. Kenapa kamu diam-diam menyerangku? Beri saya penjelasan. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Mendengar ini, orang-orang di sekitarnya tersentak. Wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Mereka tidak menyangka Lin Suan akan menyerang Al-Kaid Sein. Orang suci Al-Kaid berkata dengan dingin, saya menyukai tempat ini. Cepat pergi. Jika tidak, Anda harus menanggung akibatnya. Meninggalkan. Lin Suan mendengus. Kamu benar-benar sombong. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan? Saat dia berbicara, dia melontarkan pukulan. Tinju hitam muncul di kehampaan. Seperti naga yang mengamuk, ia melesat ke depan. Ledakan. Ruangan itu bergetar. Tinju hitam itu memancarkan aura yang sangat kejam. Itu seperti lautan luas yang menyapu seluruh angkasa. Ledakan. Beberapa raja di sekitarnya tidak dapat menahan aura ini dan berlutut di tanah. Tubuh mereka gemetar, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Itu terlalu menakutkan. Mereka tidak dapat menahan kekuatan ini sama sekali. Al-Kaid Sein juga mengerutkan kening. Ia menyadari bahwa kekuatan lawannya melebihi ekspektasinya. Namun, di saat berikutnya, dia juga bertindak tegas. Dia mengulurkan telapak tangannya, membawa pancaran cahaya suci yang memenuhi langit. Seolah-olah telapak tangan Dewa Iblis menekan dengan cepat. Telapak tangan itu terkondensasi dari kekuatan spiritual, dan membawa kekuatan mengerikan yang dapat dengan mudah membunuh Raja Bintang 6. Saat berikutnya, keduanya bertabrakan. Ledakan. Ledakan. Suara yang mengguncang bumi terdengar saat cahaya tak terbatas mengelilingi area tersebut, membentuk pilar cahaya raksasa yang melesat langsung ke awan. Untungnya, kota tulang putih itu sangat tangguh, dan ada runedao misterius yang melayang di sekitar alun-alun, mencegahnya agar tidak terpengaruh. Kalau tidak, hanya satu serangan dari mereka berdua saja sudah cukup untuk menghancurkan tempat ini sepenuhnya. Setelah serangan itu, Lin Suan berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, seluruh tubuhnya memancarkan aura kekuatan spiritual. Menghadapi Al-Kait Sein, dia sangat kuat. Orang-orang di sekitarnya membelalak tak percaya. Mereka tidak menyangka Lin Suan mampu bersaing dengan Al-Kait Sein. Ini sungguh tidak terbayangkan. Al-Kait Sein juga mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Lin Suan bisa memblokir serangannya. Ini memang di luar dugaannya. Seseorang harus tahu bahwa dia adalah seorang suci, dan kekuatannya sangat menakutkan. Tidak banyak generasi muda yang mampu menandinginya. Lin Suan bukanlah seorang jenius dari klan orang dahulu atau seorang suci dari tanah suci yang tiada taranya. Bagaimana dia bisa memblokir serangannya? Dia belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Wah, saya harus mengatakan bahwa Anda memang di luar ekspektasi saya. Anda layak menerima serangan saya. Namun, jelas tidak bijaksana bagimu untuk melakukan itu. Kamu akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan jika bertarung denganku. Hentikan omong kosongmu. Aku ingin melihat hak apa yang kamu punya untuk memintaku tersesat hari ini. Lin Suan mendengus dingin, dan auranya tiba-tiba meledak. Dia terlalu marah. Dia telah memahaminya di sini dan tidak memperhatikan Lin Suan sama sekali. Namun, Lin Suan menyerangnya secara langsung tanpa alasan apapun, yang tidak bisa ditoleransi. Oleh karena itu, dia harus memberi pelajaran pada Lin Suan hari ini. Jadi bagaimana jika Lin Suan adalah Al-Kaid Sein? Jika dia berani memprovokasi dia, dia akan tetap memukulinya. Melihat sikap mendominasi Lin Suan, wajah Al-Kaid Sein menjadi gelap. Bahkan Yehudao tidak berani memperlakukannya seperti ini. Namun, seorang anak laki-laki tak dikenal berani meremehkannya, yang membuatnya ingin membunuhnya. Di saat berikutnya, cahaya suci di tubuhnya bersinar lebih terang. Dia seperti utusan cahaya suci, memancarkan cahaya tanpa akhir. Telapak tangan cahaya suci. Dengan lambayan telapak tangannya, seluruh langit bersinar seperti matahari yang cemerlang, menekan ke depan. Menghadapi serangan kuat Al-Kaid Sein, Lin Suan tidak takut sama sekali. Dia meninju, dan tinju hitamnya membentuk lengkungan aneh di udara. Langit dipenuhi cahaya gelap, itu sangat menakutkan, dan bertabrakan dengan telapak tangan suci. Cahayanya bersinar, dan suara nyaring menyebar ke segala arah. Para raja di sekitarnya gemetar, dan mereka hampir terbunuh oleh energi ini. Di saat yang sama, cahaya besar menyebar ke segala arah. Semua orang terkejut dan menghirup udara dingin karena mereka menyadari bahwa Lin Suan benar-benar mampu melawan Al-Kaid Sein. Tak hanya itu, keduanya juga sempat berkelahi. Di alun-alun, kedua sosok itu seperti kilat, terus-menerus bertukar pukulan. Setiap kali mereka bertabrakan, kekosongan akan meledak, dan lubang hitam yang menakutkan dan akan muncul. Keduanya begitu kuat sehingga penonton hanya bisa menangkap bayangan buram. Hanya Gusantong, Yewudao, dan tokoh generasi tua, serta tokoh perkasa yang telah tertindas, yang mampu menyaksikan dengan jelas seluruh pertempuran. Namun, wajah orang-orang ini juga sangat serius karena keduanya seperti dewa perang, mekar dengan cahaya. Kekuatan yang kuat menekan segala arah, membuat mereka merasa tidak nyaman. Mereka ketakutan. Lin Suan sedang melawan Al-Kaid Sein. Dia sangat kuat, dan dia sama sekali tidak dirugikan. Dia seperti naga yang mengamuk. Gulungan naga hitam penghancur membuka dan menutup, terus-menerus membombardir. Astaga, siapa anak laki-laki itu? Apakah dia juga seorang suci dari sekte besar? Itu sangat mungkin. Mungkin dia menyembunyikan identitasnya. Kalau tidak, tidak ada orang lain yang bisa menandingi Al-Kaid Sein. Semua orang terkejut karena mereka menyadari bahwa kekuatan Lin Suan terlalu menakutkan. Ledakan. Cahaya mengerikan melonjak, dan tinju Lin Suan seperti gunung hitam, langsung menyapu ke depan. Aura hitam yang mengejutkan dengan cepat terjalin dan bergegas menuju Al-Kaid Sein. Ledakan. 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 Setiap cahaya hitam sangat besar, seperti gunung, dan hitam pekat, seolah-olah naga sejati telah muncul di dunia. Kekosongan itu seperti lukisan yang terkoyak dengan kejam dalam sekejap, dan energi mengerikan memenuhi setiap inci ruang. Orang suci Al-Kaid menggunakan teknik cahaya suci untuk melawan dengan sekuat tenaga. Namun, ekspresinya sangat serius, dan bahkan bisa dikatakan dia terkejut. Karena dia tidak pernah menyangka pihak lain bisa bersaing dengannya, dan untuk waktu yang lama. Seribu delapan ratus tiga. Namun, ekspresinya serius dan bahkan kaget. Dia tidak pernah berpikir bahwa pihak lain akan mampu bersaing dengannya dalam waktu yang lama. Seseorang harus tahu bahwa hanya orang suci dan keajaiban lainnya yang dapat bersaing dengannya. Namun, pihak lain tidak terkenal sama sekali. Dia bahkan belum pernah mendengar tentang dia. Ini berarti pihak lain jelas bukan murid dari tempat suci. Namun, pihak lain memiliki kekuatan tempur yang luar biasa dan mampu bertarung dengannya tanpa dirugikan. Benar-benar mengejutkan. Di saat yang sama, hal itu membuatnya sangat marah. Saat berikutnya, dia mengatupkan kedua tangannya, dan cahaya di tubuhnya bangkit kembali. Kekuatan yang kuat dan menakutkan melonjak seperti tsunami. Ledakan. Seluruh dunia bergetar hebat dalam sekejap, dan kekuatan mengerikan menghantam ke segala arah. Para raja di sekitarnya dengan panik mundur, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Lin Suan juga bergoyang dan menjauhkan diri. Apa, Aura de Wafering Light Sein menjadi lebih kuat lagi? Sungguh mengerikan. Mungkinkah biksu cahaya yang goyah tidak menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya? Pasti begitu. Pantas saja anak itu bisa bertahan begitu lama. Tampaknya biksu cahaya yang goyah bersikap lunak terhadapnya sebelumnya. Aku khawatir anak itu tidak akan bersenang-senang sekarang. Dia bahkan mungkin akan segera dikalahkan. Diskusi pun pecah. Jelas sekali, mereka dikejutkan oleh kekuatan yang ditunjukkan oleh biksu cahaya goyah. Lin Suan juga menyipitkan matanya dan berhenti menyerang. Dia berkata dengan suara rendah, kamu benar-benar menyembunyikan kekuatanmu. Karena kamu tahu, kenapa kamu tidak menyerah dengan patuh. Berlutut di samping. Kalau tidak, saat aku menyerang, kamu akan benar-benar mati. Suara biksu cahaya goyah terdengar dingin. Lin Suan tertawa. Apakah kamu pikir hanya kamu yang menyembunyikan kekuatanmu? Saat dia berbicara, dia mengepalkan tinjunya dan mengeluarkan pedang iblis sembilan kegelapan dari kehampaan. Aura hitam yang awalnya kejam di tubuhnya langsung berubah menjadi pedang ki menakutkan yang melesat ke langit. Cahaya pedang itu begitu tajam sehingga sepertinya mampu menembus langit dan menembus sembilan kegelapan. Bahkan beberapa raja mulai gemetar tak terkendali. Apa, pedang ki yang menakutkan? Anak itu sebenarnya menyembunyikan kekuatannya juga. Astaga, bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Membunuh. Di alun-alun, Lin Suan dengan dingin mendengus. Dia dengan cepat mengayunkan pedang iblis sembilan neraka, dan seberkas cahaya pedang jatuh seperti bima sakti. Cahayanya tidak terbatas dan tidak ada habisnya. Puluhan ribu pedang ki melesat ke awan, mengejutkan semua orang. Dentang. Dentang. Alkaid Sein juga mendengus dingin dan menggunakan teknik cahaya suci untuk melawan. Di atas tangan kirinya, cahaya tak terbatas terkondensasi, membentuk perisai cahaya besar. Di atasnya, ada pola matahari yang sangat mempesona. Perisai cahaya suci. Orang suci Alkaid memegang perisai cahaya besar di tangannya untuk menahan pedang ki yang memenuhi langit. Dentang. 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 Getaran yang mengerikan terdengar, merobek kehampaan. Perisai cahaya ilahi di tangan putra suci Alkaid langsung meredup. Namun, Santo Alkaid itu mengeluarkan raungan yang sangat keras dan cahaya suci yang tak terhitung jumlahnya memancar keluar dari tubuhnya. Itu dengan cepat mengisi ulang Divine Light Silt. Hal ini menyebabkan Divine Light Silt bersinar sekali lagi. Tidak hanya itu, kali ini semua jenis rune aneh bersinar di perisai cahaya suci, menghalangi pedang ki. Di sisi lain, Lin Suan memegang pedang iblis di tangannya. Dia seperti dewa kematian, dan semakin dia bertarung, dia menjadi semakin berani. Pedang iblis sembilan kegelapan berwarna hitam pekat, dan pedang ki hitam seperti gelombang bulan sabit yang menebas ke depan. Bang! Pedang ini lebih menakutkan dari semua pedang ki sebelumnya, jadi meskipun orang suci Alkaid memegang perisai cahaya suci, dia masih terpaksa mundur. Apa, orang suci Alkaid terpaksa mundur? Semua orang membuka mulut lebar-lebar karena tidak percaya. Meskipun orang suci Alkaid tidak terluka, masih sulit dipercaya bahwa dia terpaksa mundur. Itu adalah orang suci Alkaid. Dia benar-benar menakutkan bagi generasi muda. Orang suci Alkaid juga terkejut. Dia menemukan bahwa lawannya terlalu kuat, dan dia tidak lebih lemah dari Yehudao. Huh! Saat berikutnya, dia meraung marah, dan seluruh tubuhnya menjadi marah. Dua sinar terang keluar dari matanya, seperti obor yang menembus kehampaan. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh lingkaran cahaya terang seperti nyala api, membuatnya tampak sangat agung. Tidak hanya itu, dia memegang perisai cahaya suci di tangan kirinya, dan tombak terang muncul di tangan kanannya. Tombak panjang itu bergetar, dan langit dipenuhi cahaya warna-warni, dan kekuatan mengerikan menyapu ke segala arah. Ledakan! Alkaid Sein akhirnya mulai melawan. Dia menikam, dan tombak terang di tangannya langsung meledak. Kekuatan mengerikan itu seperti obor yang menyelimuti Lin Suan. Lin Suan juga mengeluarkan raungan dingin, dan cahaya pedang yang mengejutkan keluar dari matanya. Dia memegang pedang iblis di tangannya dan mengayunkannya. Keduanya terus-menerus bertabrakan, mengeluarkan sinar cahaya seperti kilat yang mengelilingi sekeliling. Segera, seratus gerakan telah berlalu, dan keduanya masih bertarung. Mereka berimbang. Semua penonton terkejut. Mereka sekarang menemukan bahwa Lin Suan benar-benar terlalu kuat. Dia mampu disandingkan dengan Alkaid Sein. Alkaid Sein juga terkejut, dan kemudian wajahnya menjadi sangat jelek. Namun, dia tidak menyerang lagi di saat berikutnya. Sebaliknya, dia mengayunkan cahaya tombak yang mengejutkan, dan kemudian seluruh tubuhnya mundur. Lin Suan menghancurkan cahaya tombak, tapi dia tidak menyerang. Dia menatap lawannya dengan dingin. Sepertinya mereka berdua tidak akan bisa menentukan hasil pertarungan ini untuk sementara waktu. Kecuali jika mereka menggunakan semua kartu truf mereka. Namun dalam hal ini, orang lain akan mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, keduanya tidak akan menyerang lagi. Alkaid Sein mendengus dingin dan mengabaikan Lin Suan. Dia juga tidak memperjuangkan posisi Lin Suan. Sebaliknya, dia berjalan ke arah lain dan diam-diam memahami pedang raksasa di depannya. Lin Suan menyingkirkan pedang iblis dan juga mulai memahaminya. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Pertempuran itu terjadi begitu tiba-tiba dan berakhir begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Di luar, pertarungan antara raja monster tak tertandingi dan kota tulang masih berlangsung. Gelombang suara yang menakutkan itu seperti gelombang yang terus membombardir. Lin Suan melihat pedang raksasa di depannya dan jatuh ke dalam keadaan yang aneh. Tiba-tiba, dia menemukan pedang raksasa di depannya memancarkan cahaya terang. Lalu, pemandangan di depannya pun berubah. Dia menemukan bahwa di alun-alun, selain pedang raksasa di depannya, ada empat bayangan pedang ilusi lagi. Masing-masing dari mereka gigih dan sangat besar, memancarkan aura mengerikan. Mereka menekan seluruh alun-alun seolah-olah mereka sedang menyegel sesuatu. Apa yang sedang terjadi? Lin Suan terkejut, dia tidak menyangka akan ada empat bayangan pedang ilusi di sekelilingnya. Dia menoleh dan melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa yang lain masih diam-diam memahaminya, seolah-olah mereka tidak memperhatikan empat bayangan pedang ilusi di sekitar mereka. Apa yang sedang terjadi? Apa hanya aku saja yang melihatnya? Sekarang, dia menyadari bahwa pemandangan yang dia lihat berbeda dari apa yang dilihat orang lain, yang membuatnya sangat bingung. Namun di saat berikutnya, dia mengerti. Karena pedang raksasa di depannya telah berubah. Bentuk pedangnya berubah dengan cepat, membentuk penampakan naga raksasa. Kepala naga dan tubuh pedang itu sangat ganas. Aura pembunuh yang mengerikan meresap ke sembilan langit dan sepuluh negeri. Apa, ini adalah pedang naga hebat? Lin Xuan memandang pedang raksasa di depannya dengan kaget. Kemunculan pedang raksasa itu terlalu familiar. Jiwa pedang naga hebatnya dapat menyingkat penampilan itu. Mungkinkah pedang raksasa di depanku adalah pedang naga besar? Lin Xuan terlalu terkejut. Dia hanya memiliki jiwa pedang naga besar, dan pedang naga besar telah menghilang di zaman kuno. Dia tidak tahu di mana itu. Tapi dia tidak menyangka akan melihat tubuh pedang naga besar sekarang. Jika dia bisa mendapatkan tubuh pedang naga besar dan bergabung dengan jiwa pedang naga besar, maka kekuatan tempurnya akan sangat menantang surga. Namun, apakah pihak lain adalah pedang naga hebat yang asli? Dia tidak tahu. Terlebih lagi, meski itu nyata, dia tidak memiliki kemampuan untuk menundukkan pedang raksasa di depannya. Pihak lain memancarkan aura yang sangat menakutkan, seolah-olah itu adalah naga raksasa sungguhan. Siapapun di depannya akan merasa sangat kecil. Lin Xuan melihat pemandangan ini dan terkejut. Namun, dia segera memikirkan sesuatu. Jika pedang raksasa di depannya adalah pedang naga besar. Lalu, apakah empat bayangan pedang lainnya akan menjadi empat pedang dewa lainnya? Dari lima pedang di dunia, selain pedang naga besar, ada empat pedang dewa lainnya. Jadi pada saat berikutnya, Lin Xuan melihat bayangan pedang kedua. Itu berbeda dari pedang naga besar. Pedang naga besar terlihat seperti aslinya, dan setiap pola pedang di atasnya terlihat jelas. Namun, pedang raksasa di sebelahnya sangat hitam pekat, seperti lubang hitam, sehingga mustahil untuk melihat situasi sebenarnya. Tidak hanya itu, ruang di sekitarnya pun terdistorsi, bahkan seolah-olah cahayanya pun tertelan. Pedang yang memakan. Lin Xuan terkejut. Dia pernah melihat pedang suci semacam ini di tangan Lord Alkohol sebelumnya. Dia mengira itu adalah pedang pemakan yang legendaris. Lin Xuan terlalu terkejut. Dia menemukan bahwa ini memang lima pedang di dunia. Dia tidak menyangka bayangan pedang ini akan muncul di kota tulang raksasa. Apa hubungan di antara mereka? Tak lama kemudian, dia menemukan sesuatu yang berbeda. Ini karena dia menemukan bahwa di bawah pedang pemakan, ada pola yang terhubung ke persegi. Itu adalah tempat yang sangat dingin, seolah-olah itu adalah neraka. Pedang pemakan itu seperti gunung hitam, langsung dimasukkan ke dalam tanah iblis. Dalam polanya, ada ribuan iblis yang berjuang mati-matian, namun semuanya jatuh ke tanah. Mungkinkah pedang pemakan itu menekan bumi iblis? Lin Xuan terkejut karena dia hanya bisa melihat ini dari polanya. Memikirkan pedang naga besar dan kota tulang raksasa di depannya, Lin Xuan memiliki tebakan yang berani di dalam hatinya. Mungkinkah masing-masing dari lima pedang di dunia menekan area terlarang? Tapi, di mana tepatnya tempat-tempat itu? Mengapa mereka perlu diberantas? Terlebih lagi, mereka adalah benda suci yang tiada taranya seperti lima pedang di dunia. Dia benar-benar tidak mengerti. Bayangan pedang ketiga adalah gambaran dari seratus bentuk kehidupan, seolah-olah mencatat segala sesuatu di dunia. Itu juga menekan area terlarang. Itu adalah area penambangan berkelanjutan yang sepertinya terkubur dengan harta ilahi yang tak ada habisnya. Bayangan pedang keempat bahkan lebih aneh lagi. Di sekelilingnya terdapat keradan monyet, serta manusia yang tampak seperti dewa perang zaman dahulu. Bahkan ada beberapa sosok yang mengenakan baju besi kuno dan memegang totem di tangannya. Tidak hanya itu, ada juga beberapa pakaian yang familiar dengan Lin Xuan. Jelas sekali bahwa mereka modern. Bahkan ada beberapa orang aneh yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Bayangan pedang kelima adalah segala jenis pemandangan alam. Aliran deras gunung meletus, kilat surgawi turun, dan singkatnya, terjadilah beberapa fenomena aneh langit dan bumi. Lima bayangan pedang itu sangat menakutkan. Mereka menghadirkan pemandangan yang berbeda, tetapi tanpa kecuali, mereka semua menekan tempat yang tiada taranya. Adegan ini menyebabkan Lin Xuan sangat terkejut. Dia tahu bahwa lima bayangan pedang ini mewakili lima pedang di dunia, meskipun dia tidak dapat sepenuhnya mengenalinya. Namun, dia memiliki pemahaman tertentu tentangnya. Bayangan pedang pertama adalah pedang naga besar. Bayangan pedang kedua adalah pedang deforer. Bayangan pedang ketiga menunjukkan seratus bentuk kehidupan. Itu pasti pedang reinkarnasi. Yang memiliki masa kuno, modern, dan masa depan adalah pedang ruang waktu yang legendaris. Hanya itu yang bisa menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan bersama-sama. Pedang suci terakhir yang menyebabkan fenomena aneh di langit dan bumi adalah pedang hukuman surgawi. Legenda mengatakan bahwa pedang ilahi berhubungan dengan jalan surgawi. Masing-masing dari lima pedang dewa memiliki kekuatan luar biasa dan bisa dikatakan sangat misterius. Jika kelima bayangan pedang ini muncul di hutan belantara timur, pasti akan membuat semua orang menjadi gila. Bahkan tempat suci yang tiada taranya dan klan orang dahulu akan menjadi gila. Namun, kelima bayangan pedang ini semuanya muncul, dan hanya Lin Suan yang bisa melihatnya. Ledakan, 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 setelah suara yang menggemparkan bumi, bayangan pedang di depannya menghilang. Lingkungan sekitar berubah sekali lagi. Semua ilusi dengan cepat menghilang. Jiwa pedang naga besar di tubuh Lin Suan mulai berputar dengan cepat dan bahkan mengaum. Pada saat ini, Lin Suan merasa bahwa jiwa pedang naga besar di tubuhnya telah membentuk koneksi dengan pedang naga besar di depannya. Kekuatan magis berkumpul di udara, dan bayangan pedang yang telah menghilang muncul kembali, bersinar terang. Berdengung. Sinar cahaya keluar, dengan bayangan pedang sebagai pusatnya, dan menyebar ke segala arah, menutupi seluruh kota Bon. Pada saat berikutnya, Lin Suan dan yang lainnya merasa waktu dan ruang telah berubah, seolah-olah mereka telah jatuh ke pusaran ruang waktu. Berdengung. Berdengung. Setelah waktu yang lama, Lin Suan membuka matanya. Dia menemukan bahwa di sekelilingnya sepi. Dia berada di hutan, dan ada bintang di langit. Lingkungan sekitar sangat sunyi. Bukan kota Bon. Lin Suan terkejut. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada lagi pemandangan mengerikan di sekitarnya, juga tidak ada ledakan yang memekatkan telinga. Rupanya mereka sudah keluar. Bukan hanya dia, tapi ada juga banyak sekali sosok di sekitarnya. Mereka semua adalah raja yang telah memasuki kota Bon. Pada saat ini, mereka semua sangat gembira saat melihat sekeliling mereka. Kita keluar, haha, akhirnya kita keluar. Tuhan memberkati kita, kita akhirnya keluar. Seruan terdengar. Jelas sekali, semua orang sangat bersemangat. Bagaimanapun juga, kota Bon adalah tempat yang menakutkan. Mereka sangat beruntung bisa keluar. Di samping mereka, naga merah juga menghela nafas lega. Sial, benhuang ketakutan setengah mati. Kupikir kita akan terjebak di kota tulang putih selamanya. Sejujurnya, dia sangat takut. Karena dia telah disegel selama ribuan tahun, jika dia terjebak di kota Bon lagi, dia mungkin akan bunuh diri. Namun, tak lama kemudian, naga merah menjadi curiga. Nak, ada yang tidak beres. Lihat tempat ini. Apa yang salah? Apakah ada yang salah? Jantung Lin Suan berdetak kencang. Ini bukan dunia bulan miring. Kita bisa menyerap ki spiritual di sekitar kita. Naga merah mengayunkan cakar naganya. Dia menemukan bahwa dia dapat mengendalikan ki spiritual di sekitarnya dengan api spiritualnya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan di dunia bulan miring. Itu benar. Lin Suan juga terkejut. Dia menemukan bahwa aura di sini benar-benar berbeda dari aura dunia bulan yang miring. Tidak hanya mereka berdua, tapi yang lain juga memperhatikan hal ini. Kemudian, serangkaian seruan terdengar. Seribu delapan ratus empat. Astaga, aku benar-benar bisa menyerap energi spiritual. Eh, kultifasiku yang tertekan juga telah pulih. Mungkinkah kita telah meninggalkan dunia mistik bulan miring. Semua orang berseru ketika mereka menyadari bahwa pemandangan di sekitar mereka memang bukan dari dunia mistik bulan miring. Mereka keluar. Saat ini, banyak orang melihat ke langit dan bersorak kegirangan. Mereka mengira bahwa mereka akan terjebak di dunia mistik bulan miring selama sisa hidup mereka. Siapa yang tahu bahwa mereka akhirnya bisa pergi. Namun, pada saat ini, seberkas cahaya melonjak ke langit. Alkaid Sage berubah menjadi sinar cahaya yang menyelaukan dan langsung melesat ke langit. Bukan hanya dia, tapi Yewudao dan keluarga Ye juga segera pergi. Kemudian, Gu Santong dan beberapa orang yang sombong lainnya juga segera pergi. Lin Suan dan Naga Merah juga tidak ragu-ragu. Dia meraih Liu Mingyue dan mengembalikannya ke Black Earth. Kemudian, keduanya membuka platform Diok mendalam dan langsung berteleportasi. Ledakan. Pada saat berikutnya, tokoh kuat tanpa ampun menyerang dan dengan cepat mengejar Lin Suan, Alkaid Sage, dan yang lainnya. Namun, mereka datang dengan tangan kosong. Lin Suan dan pemuda kebanggaan langit lainnya sangat tegas dan dengan cepat melarikan diri. Dia nyaris lolos dari serangan itu. Namun, tokoh-tokoh kuat itu tidak menyerah dan segera mengejar mereka. Aura mengerikan menyebar hingga ribuan mil, tapi tak lama kemudian, wajah sosok kuat itu berubah menjadi hijau. Ini karena mereka menyadari bahwa meskipun mereka telah meninggalkan dunia mistik bulan miring, mereka berada di dekat pintu masuk dunia mistik. Ada sejumlah besar orang bijak yang tak tertandingi dan para tetua sekte yang tiada tarannya di sana. Oleh karena itu, gerakan mereka saat ini menarik perhatian orang-orang tersebut. Segera, keluarga Ye dan keluarga Gu dengan cepat terbang ke langit dan melindungi Alkaid Sage, Gu Santong, Ye Udao, dan yang lainnya. Tidak hanya itu, para tetua dari keluarga Purbakala terpencil dan Tanah Suci yang tak tertandingi meraum dengan marah dan menyerang tokoh-tokoh kuat itu. Dalam sekejap, pertempuran mengejutkan terjadi. Di sisi lain, Lin Suan dan Naga Merah menggunakan platform Giyok mendalam untuk terus berteleportasi dan sepenuhnya meninggalkan area ini. Suatu hari kemudian, pertempuran berakhir. Pasukan utama beristirahat dan mengatur ulang, dan hal-hal aneh yang terjadi di dunia mistik dengan cepat menyebar. Sekte-sekte besar yang tiada tarannya, tempat suci yang tiada tarannya, dan keluarga-keluarga Purbakala terpencil semuanya terkejut ketika mereka mengetahui tentang apa yang terjadi di dunia misterius bulan miring. Ini karena mereka menemukan bahwa tidak hanya terdapat penduduk primitif, tetapi ada juga kota misterius yang terbuat dari tulang putih. Dari kelihatannya, pasti ada rahasia kuno yang terkubur di sini. Untuk sesaat, para tetua dari tanah suci yang tak tertandingi dan keluarga Purbakala terpencil semuanya memiliki mata yang berkedip-kedip. Beberapa dari mereka bahkan ingin segera masuk. Namun, mereka menemukan bahwa pintu masuknya sudah lama ditutup. Orang luar tidak akan bisa membukanya kecuali ada orang suci yang turun. Namun, orang seperti itu tidak muncul selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, mustahil untuk secara paksa memasuki dunia mendalam bulan miring. Sementara keluarga Purbakala terpencil dan tempat suci yang tak tertandingi berusaha mencari solusi, sekte lain mengaum dengan marah. Ini karena mereka menyadari bahwa mereka telah kehilangan lebih dari separuh murid mereka. Beberapa di antaranya bahkan telah musnah seluruhnya. Mereka semua adalah elit jenius, dan kehilangan salah satu dari mereka saja sudah cukup untuk menyebabkan mereka kesakitan yang tiada taraf, apalagi sekarang mereka semua telah jatuh. Bocah sialan, jangan biarkan aku menemukanmu. Kalau tidak, aku akan mencabik-cabikmu. Para ahli dari lima elemen sekte meraum dengan gila. Huh, beraninya kau membunuh para jenius dari tempat suci empat simbol milikku. Tidak mungkin kau bisa bertahan hidup di tanah suci timur. Para ahli yang terbang menuju tempat suci juga dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka telah mengetahui bahwa murid jenius mereka, Ouyang Feng, tidak dibunuh oleh siapapun. Hal ini menyebabkan mereka menjadi sangat marah. Namun, tanah suci permulaan bahkan lebih geram. Ini karena mereka mengetahui bahwa Liu Mingyue telah menghilang. Setelah bertanya-tanya, mereka mengetahui bahwa Liu Mingyue telah bertarung dengan seseorang di dunia mendalam bulan miring dan pada akhirnya ditangkap. Hal ini menyebabkan mereka merasakan gelombang pusing. Beberapa dari mereka bahkan tidak mampu menanggungnya. Seseorang harus tahu bahwa mereka telah mengasuh Liu Mingyue sebagai seorang suci. Selain itu, mereka telah memutuskan bahwa begitu Liu Mingyue keluar, mereka akan segera menjadikannya orang suci dari tanah suci segala permulaan. Tapi sekarang, siapa yang mengira Liu Mingyue akan ditangkap? Mereka telah mengetahui dari mulut para pembudidaya lain bahwa Raja Iblislah yang mengambil tindakan. Jika Liu Mingyue jatuh ke tangan orang seperti itu, semuanya mengarah pada bencana. Semuanya, lihat, apakah ini orangnya? Seorang tetua dari Tanah Suci Cahaya Goyah mengambil sebuah potret. Di potret itu ada potret Lin Suan. Benar, itu dia. Ya, itu bocah ini. Banyak teriakan alarm terdengar. Bocah ini sebenarnya adalah Lin Suan yang sebelumnya dicari. Apa, dia benar-benar datang ke sini? Brengsek, itu sebenarnya dia. Aku bahkan tidak menyadarinya sebelumnya. Raungan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Sejujurnya, mereka belum pernah memperhatikannya sebelumnya. Bahkan jika mereka memperhatikannya, mereka tidak akan peduli. Bagaimanapun juga, dunia mendalam bulan miring telah disegel saat itu. Apakah mereka bisa keluar atau tidak adalah masalah lain. Tidak perlu bagi mereka untuk mengejar Lin Suan untuk mendapatkan hadiah dari Tanah Suci Cahaya yang Goyah. Tapi sekarang, segalanya berbeda. Mereka sudah keluar, situasinya telah berubah drastis. Selanjutnya, orang-orang di Tanah Suci yang luar biasa mengertakan gigi saat mereka melihat potret Lin Suan. Mereka berharap bisa mengulitinya hidup-hidup. Temukan dia, kita harus menangkap bocah itu. Orang-orang di Tanah Suci segala permulaan sangat ganas. Yang lain juga bersiap untuk mencari Lin Suan. Adapun Putra Suci Tanah Suci Cahaya Goyah, dia merilis berita yang mencengangkan. Lin Suan tidak hanya muncul di dunia mendalam bulan miring, tetapi Mo Tianqi juga muncul. Berita ini membuat semua orang sangat terkejut. Ekspresi mereka semua berubah menjadi tidak sedap dipandang. Bagaimanapun, Mo Tianqi adalah seorang ahli yang luar biasa. Jika dia keluar, tidak banyak dari mereka yang mampu melawannya. Kecuali jika mereka mengeroyoknya. Terlebih lagi, mereka telah mengetahui dari Putra Suci Tanah Suci Cahaya Goyah bahwa Mo Tianqi telah bergabung dengan sebuah organisasi bernama Aula Suci. Aula Suci. Semua orang mengerutkan kening. Mereka sepertinya memikirkan nama ini. Namun, mereka mendapati bahwa mereka tidak mengetahui apapun tentang hal itu. Pada akhirnya, orang-orang di Tanah Suci Cahaya Goyah memutuskan untuk meninggalkan tempat ini. Bagaimanapun juga, masalah Mo Tianqi terlalu penting. Mereka harus kembali dan mendiskusikan masalah ini dengan baik. Yang lainnya juga segera pergi. Beberapa kembali untuk melaporkan masalah ini, sementara yang lain bersiap untuk menangkap Lin Suan. Di sisi lain, Lin Suan akhirnya berhasil melepaskan diri dari kejaran para ahli yang maha kuasa dan tiba di kota terdekat. Namun, dia segera mengetahui bahwa seseorang bertanya tentang dia. Itu bukanlah orang-orang di Tanah Suci permulaan. Sebaliknya, itu adalah orang-orang di Tanah Suci dan Ogyok dan Tanah Suci perasaan senang ungu. Mungkinkah itu Quer dan King Cheng? Hati Lin Suan bergetar. Dia tahu bahwa mereka berdua telah resmi bergabung dengan Tanah Suci dan Ogyok dan Tanah Suci perasaan senang ungu. Sekarang kedua Tanah Suci bertanya tentang dia, kemungkinan besar mereka telah menerima perintah dari Sen Jing Kiu dan Murong King Cheng. Lin Suan menyelidiki lingkungan sekitar dan menemukan bahwa tidak ada ahli maha kuasa yang mengikutinya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menghubungi masyarakat di kedua Tanah Suci tersebut. Benar saja, orang-orang yang menghubunginya memberitahunya bahwa Sen Jing Kiu dan Murong King Cheng lah yang memberi perintah. Awalnya, mereka berdua sangat cemas ketika mengetahui bahwa Lin Suan sedang diburu. Oleh karena itu, mereka buru-buru mengirim orang untuk mencari Lin Suan. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Lin Suan benar-benar memasuki dunia mendalam bulan miring. Dia telah pergi selama hampir satu tahun. Murong King Cheng dan Sen Jing Kiu tidak mendapat kabar apapun. Mereka hanya bisa dengan sabar mencarinya. Mereka tidak menyangka akhirnya menemukannya sekarang. 1805 Dia telah pergi selama hampir satu tahun. Murong King Cheng dan Sen Jing Kiu belum bisa mendapatkan berita apapun. Jadi mereka hanya bisa dengan sabar mencarinya. Mereka tidak mengira akhirnya akan menemukannya. Orang-orang dari Tanah Suci dan Ogyok dengan cepat mundur karena mereka memberitahu Lin Suan bahwa Sen Jing Kiu saat ini berada pada titik kritis dalam budidayanya dan tidak bisa keluar. Oleh karena itu, mereka kembali memberitakan berita tersebut. Orang-orang dari Tanah Suci perasaan senang ungu mengatakan bahwa Murong King Cheng ada di dekatnya. Mereka dengan cepat membawa Lin Suan keluar kota dan menuju ke kota berikutnya. Dua hari kemudian, Lin Suan dan Murong King Cheng bertemu. Mata mereka bertemu, dan keduanya menghela nafas. Segera setelah itu, Lin Suan membawa Murong King Cheng ke kapal Black Earth. Tiga hari kemudian, keduanya keluar. Lin Suan dan Murong King Cheng sedang berjalan-jalan di padang rumput. Murong King Cheng mendengarkan pengalaman Lin Suan selama setahun terakhir dengan wajah penuh ketakutan. Untungnya, Lin Suan telah keluar. Kalau tidak, dengan keanehan kota tulang putih dan dunia mistik bulan miring, dia mungkin akan terjebak di dalam selama sisa hidupnya. Kamu selalu membuat orang khawatir. Murong King Cheng menggerutu. Matanya dipenuhi kekhawatiran. Lin Suan tertawa terbahak-bahak. Jika orang lain tahu bahwa orang suci dari tanah suci perasaan senang ungu mengkhawatirkanku, aku bertanya-tanya apakah para jenius muda itu akan patah hati. Benar sekali, Murong King Cheng telah menjadi orang suci dari tanah suci cahaya senja ungu. Selain itu, Lin Suan tahu bahwa setelah Sen Jingkyu keluar, dia kemungkinan besar akan menjadi orang suci di tanah suci Danau Giok. Mereka semua adalah wanitanya, Lin Suan senang untuk mereka. Saat ini, Murong King Cheng bertanya, Benar, apa rencanamu dengan Liu Mingyue? Yah, aku harus memikirkannya dengan hati-hati. Mata Lin Suan berkedip, identitas Liu Mingyue sangat istimewa. Jika dia bisa memanfaatkannya secara efektif, dia mungkin mendapatkan dukungan dari All Beginnings Holy Land. Meskipun kekuatan Lin Suan sangat kuat saat ini, kekuatan di belakangnya terlalu lemah. Dia tidak punya sekte atau keluarga yang bisa diandalkan. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Jika itu masalahnya, akan sangat berbahaya baginya untuk melakukan perjalanan keliling hutan belantara timur. Oleh karena itu, dia harus memikirkan cara untuk mengikat beberapa kekuatan. Sekarang tampaknya dengan adanya Murong King Cheng dan Sen Jingkyu, setidaknya tanah suci Danau Giok dan tanah suci Siksia tidak akan menjadikannya musuh. Bahkan tidak menutup kemungkinan mereka akan memberikan bantuan pada waktu-waktu tertentu. Mendengar itu, Murong King Cheng berkata, Terserah kamu bagaimana kamu ingin menggunakannya. Bahkan jika kamu ingin mempertahankannya, aku tidak akan keberatan. Ketika Lin Suan mendengar ini, dia sedikit terkejut. Lalu, dia bergumam dalam hatinya, apakah ini ujian? Sesaat kemudian, dia terkekeh dan berkata, Bagaimana bisa? Aku sudah memilikimu dan Kiwer. Kenapa aku harus mencari orang lain? Murong King Cheng menatap Lin Suan sambil menyeringai. Begitukah? Siapa Zhao Sui? Tahukah Anda bagaimana menerimanya? Eh! Lin Suan terdiam. Murong King Cheng memutar rambutnya dan berkata, Jangan khawatir, saya tidak akan pelit. Tetapi kamu harus mengingat satu hal. Kamu tidak bisa melupakanku, dan kamu tidak boleh mengecewakanku. Tentu saja, mata Lin Suan dipenuhi kehangatan saat dia menariknya ke dalam pelukannya. Keduanya tinggal selama sebulan. Kemudian, Murong King Cheng kembali ke Tanah Suci Ziksia. Lin Suan bersiap untuk mengasingkan diri dan berkultivasi. Kali ini, dia mendapat banyak manfaat di dunia mistik bulan miring. Kultivasinya telah meningkat pesat, dan dia juga memahami beberapa pola Dao yang misterius. Dia perlu mencerna semua ini. Oleh karena itu, dia datang ke pegunungan dan membuka sebuah gua tempat tinggal. Dia membentuk formasi yang menutupi langit dan kemudian memasuki Black Earth. Pengasingan ini berlangsung selama setengah tahun. Dalam setengah tahun ini, budidaya Lin Suan telah stabil. Tidak hanya itu, dia juga mengalami banyak kemajuan. Dia telah mencapai King Realm bintang empat tahap akhir. Selain itu, dia telah membuat beberapa kemajuan dalam memahami pola Dao tersebut. Dapat dikatakan bahwa kekuatannya saat ini telah meningkat dengan selisih yang besar. Lin Suan tidak terus berkultivasi. Dia merasa setengah tahun sudah cukup. Apalagi dia ingin keluar dan melihat situasi di luar. Di dalam Black Earth, Lin Suan keluar dari pengasingan dan melihat Liu Mingyue. Liu Mingyue masih mengenakan gaun birunya. Tidak ada yang lebih indah. Namun, kulitnya sangat jelek. Dia telah dipenjara oleh Lin Suan selama setengah tahun. Ini membuatnya merasa seperti menjadi gila. Menurut persetujuan sekte tersebut, dia akan menjadi gadis suci dari Tanah Suci segala permulaan setelah dia keluar. Dia akan menjadi salah satu tokoh generasi muda Wastelen Timur yang paling mempesona. Tapi sekarang, semuanya hilang. Tidak hanya itu, dia juga menjadi pelayan Lin Suan. Dia tidak bisa menerima ini. Oleh karena itu, ketika dia melihat Lin Suan keluar, dia mengatupkan giginya dan berkata, Nak, aku menyarankanmu untuk melepaskanku. Jika tidak, Tanah Suci permulaan tidak akan melepaskanmu. Tanah Suci awal mula, jangan khawatir, saya sudah memprovokasi Tanah Suci cahaya goyah. Saya tidak keberatan menambahkan Tanah Suci semua awal lainnya. Memprovokasi Tanah Suci cahaya yang goyah. Liu Mingyue tercengang. Kita harus tahu bahwa pihak lain telah membunuh orang-orang dari Tanah Suci empat simbol dan sekte lima elemen di dunia mistis bulan miring. Tapi sekarang, pihak lain tidak menyebutkan hal-hal ini dan hanya menyebutkan Tanah Suci cahaya yang bimbang. Mengapa? Mata Liu Mingyue berkedip. Segera, dia teringat akan berita yang dia terima sebelum memasuki dunia mistik oblik Wemun. Detik berikutnya, kulitnya berubah. Dia menunjuk Lin Suan dan berteriak. Kamu adalah Lin Suan yang diinginkan oleh Tanah Suci cahaya yang goyah. Tidak buruk. Kamu benar-benar dapat menebaknya. Benar, saya Lin Suan. Bocah sialan, itu sebenarnya kamu. Liu Mingyue sangat terkejut. Dia tidak menyangka pihak lain memiliki latar belakang seperti itu. Namun saat berikutnya, dia berkata dengan suara yang dalam, Lin Suan, aku menyarankanmu untuk tidak membuat kesalahan. Jika kamu melepaskanku, aku jamin aku tidak akan mempersulitmu. Terlebih lagi, Tanah Suci segala permulaan tidak akan mencari masalah denganmu. Begitukah? Bodohnya aku jika mempercayaimu. Lin Suan mencibir. Dia tidak tergerak sama sekali. Kulit Liu Mingyue berubah suram. Apa yang perlu kamu lakukan untuk melepaskanku? Lin Suan, yang duduk di samping, berkata pelan, Sejujurnya, awalnya aku ingin melatihmu menjadi pelayan. Itu karena aku tidak menyangka bisa meninggalkan dunia mistis oblik Wemun secepat itu. Tapi sekarang setelah saya keluar, situasinya berbeda. Anda adalah murid jenius dari Tanah Suci segala permulaan. Anda adalah seseorang yang memiliki potensi untuk menjadi orang suci. Sekarang setelah anda ditangkap oleh saya, itu merupakan penghinaan besar bagi Tanah Suci awal. Saya khawatir pihak lain ingin membunuh saya untuk melampiaskan kebenciannya. Oleh karena itu, aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Apa? Kamu berani menyerangku? Liu Mingyue menjadi gugup. Dia tanpa sadar mundur tiga langkah. Seluruh tubuhnya menegang. Seseorang harus tahu bahwa pihak lain tidak pernah berencana membunuhnya sebelumnya. Ini membuatnya berpikir bahwa pihak lain takut dengan Tanah Suci permulaan dan tidak berani membunuhnya. Tapi sekarang, dia melihat sedikit tekad di mata pihak lain. Jelas sekali bahwa pihak lain benar-benar akan menyerangnya. Murid Liu Mingyue menyusut. Dia dengan cepat mencoba memikirkan cara untuk mencegah dirinya dibunuh oleh pihak lain. Kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu membunuhku, Tanah Suci permulaan sama sekali tidak akan melepaskanmu. Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Alasan ini tidak akan berhasil. Bahkan jika aku tidak membunuhmu, Tanah Suci permulaan akan tetap datang mencari masalah denganku. 1.806. Kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu membunuhku, Tanah Suci permulaan sama sekali tidak akan melepaskanmu. Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Alasan ini tidak akan berhasil. Bahkan jika aku tidak membunuhmu, Tanah Suci permulaan masih akan menemukan masalah denganku. Pada titik ini, Lin Xuan menyipitkan matanya dan melanjutkan, Saya bisa mengarahkan Anda ke arah yang benar. Mengapa Anda tidak menjadi pelayan saya dan melayani saya? Mungkin saya bisa mengampuni hidup Anda jika Anda melakukannya. Liu Mingyue menjadi semakin gugup. Telapak tangannya bahkan mulai berkeringat. Dia tahu apa artinya menjadi pembantu. Berbeda dengan menyajikan teh dan air. Jika dia menjadi pelayan, dia tidak hanya harus menyajikan teh dan air, tetapi dia bahkan mungkin menjadi tungku budidaya untuk pihak lain. Jika itu terjadi, dia akan dikirim ke hukuman abadi. Karena itu, dia mengatupkan giginya dan berkata, Jangan pernah berpikir tentang itu. Suamiku pastilah seorang roh yang gigih dan berdiri di atas segalanya. Saat ini, kamu tidak memiliki kualifikasi. Liu Mingyue berkata bahwa situasinya saat ini sangat berbahaya. Namun, dia juga punya harga diri. Di kalangan generasi muda, dia adalah eksistensi yang sangat mempesona. Dalam hatinya, idolanya adalah pemuda kebanggaan surgawi yang gigih dan memiliki kualifikasi untuk menjadi kaisar agung. Menurutnya, meskipun Lin Suan kuat, dia masih belum memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Haha, ambisimu tidak kecil. Lin Suan tersenyum, tidak peduli sama sekali. Namun, saya sangat penasaran. Kondisi apa yang bisa anda tawarkan agar saya melepaskan anda? Mata Liu Mingyue berkedip-kedip seolah dia sedang melakukan perjuangan terakhir. Namun saat ini, kehampaan tiba-tiba bergetar. Kemudian, ledakan yang sangat dahsyat datang dari luar. Meskipun Black Earth tidak rusak, Lin Suan jelas bisa merasakan situasi di luar. Apakah kita sudah ketahuan? Lin Suan mengerutkan kening. Seharusnya tidak demikian. Dia telah mengatur banyak formasi susunan di luar. Bahkan makhluk maha kuasa pun tidak akan bisa menemukannya. Tapi sekarang, seseorang benar-benar membombardir gua tersebut. Hal ini membuatnya terperangah. Mungkinkah seseorang secara tidak sengaja terjebak dalam pertempuran? Lin Suan menebak. Namun tak lama kemudian, dua serangan lagi mendarat di Black Earth, menyebabkan kapal berguncang hebat. Seseorang benar-benar menemukan kita. Melihat adegan ini, wajah Lin Suan tenggelam. Dia menyadari bahwa target pihak lain jelas-jelas adalah Black Earth. Saat berikutnya, dia mendengus dingin. Sosoknya bersinar, dan dia muncul di dunia luar. Kemudian, dia melihat seluruh pegunungan telah diledakan, memperlihatkan lebih dari separuh retakan. Ada lusinan sosok di depannya, mengelilingi tempat ini. Memang ada seseorang. Lin Suan mengerutkan kening. Dia berjalan keluar dan bertanya dengan suara yang dalam, Siapa kamu? Mengapa kamu menghancurkan guaku? Anda mengganggu kultivasi saya. Kamu itu Lin Suan. Pada saat ini, seorang pria muda berjalan keluar dari depan dengan sebuah gulungan di tangannya. Setelah membandingkan keduanya, dia bertanya dengan dingin. Benar, ini aku. Lin Suan menjawab dengan suara yang dalam. Jika itu kamu, maka itu mudah. Pemuda itu mencibir. Lalu, dia melambaikan tangannya. Berteriaklah kepada orang-orang di sekitar. Jatuhkan dia. Ya. Ketika para raja mendengar perintah ini, mereka semua menghunus pedang dan golok mereka. Aura mengerikan melonjak dari tubuh mereka saat mereka mengunci Lin Suan. Siapa kamu? Anda benar-benar berani menyerang saya. Lin Suan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka pihak lain akan datang mencari masalah dengannya. Terlebih lagi, dari kelihatannya, mereka sepertinya bukan orang-orang dari tanah suci cahaya yang bimbang. Kamu berani membunuh murid tanah suci segala permulaanku. Kamu benar-benar berani. Hari ini, aku akan menangkapmu dan membawamu kembali ke sekte. Pemuda itu dengan dingin mendengus, ekspresinya sedingin es. Semua permulaan tanah suci. Lin Suan menyipitkan matanya. Dia baru saja berbicara tentang tanah suci permulaan beberapa saat yang lalu. Dia tidak menyangka pihak lain akan datang mengetuk pintunya. Lalu, sudut bibirnya melengkung. Orang suci masa depanmu masih ada di tanganku. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhnya jika kamu bertindak gegabuh? Orang suci masa depan. Pemuda itu mencibir. Orang suci masa depan apa? Dia ditangkap olehmu dan menjadi tahanan. Dia sudah kehilangan kualifikasi untuk menjadi orang suci. Jika kamu ingin membunuhnya, bunuh dia. Bahkan jika kamu tidak melakukan apapun, kami akan tetap membunuhnya. Lin Suan mengerutkan kening ketika dia mendengar suara tak berperasaan ini. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan memanggil Liu Mingyue dari Black Earth. Apakah kamu mendengar apa yang aku katakan? Lin Suan bertanya dengan acuh tak acuh. Liu Mingyue tidak menjawab. Namun, kulitnya sangat suram. Jelas sekali dia telah mendengar semuanya. Dia menata pemuda itu dan dengan dingin bertanya, Apa katamu? Katakan lagi. Haha, kamu pelacur. Kamu benar-benar keluar. Aku tidak menyangka kamu masih hidup. Pemuda itu mencibir. Apa yang ku bilang? Apakah kamu tuli? Saya di sini atas perintah cabang tanah suci untuk menangkap anda dan bocah ini. Aku akan membunuh kalian berdua. Omong kosong. Liu Mingyue dengan dingin mendengus. Akulah all beginning scientist di masa depan. Bagaimana sekte ini bisa membunuhku? Bagaimana mungkin? Pemuda itu mencibir. Kamu tidak lagi memiliki kualifikasi untuk menjadi orang suci. Satu-satunya yang bisa menjadi orang suci adalah kakak perempuanku. Jelas sekali bahwa tanah suci permulaan sama dengan tanah suci lainnya. Di belakang setiap orang suci resmi terdapat beberapa orang suci cadangan. Liu Mingyue juga salah satu dari orang suci cadangan. Kakak perempuan dari pemuda itu juga harus menjadi orang suci cadangan. Awalnya, Liu Mingyue memiliki kualifikasi untuk menjadi orang suci sejati. Tapi sekarang, sepertinya dia telah ditinggalkan oleh sekte tersebut. Adapun kakak perempuan dari pihak lain, kemungkinan besar dia akan menjadi orang suci sejati. Liu Mingyue secara alami memikirkan hal ini. Dengan demikian, kulitnya menjadi sedingin es. Tubuhnya bahkan gemetar karena marah. Dia tidak menyangka sekte itu akan meninggalkannya dan membiarkan murid lain menjadi orang suci yang maha permulaan. Tidak hanya itu, yang membuatnya semakin putus asa adalah sekte tersebut sebenarnya ingin membunuhnya. Mengapa? Saya tidak mengerti. Liu Mingyue mengepalkan tangannya yang seperti batu giok begitu erat hingga kuku jarinya menusuk telapak tangannya. Jelas dia tidak bisa menerima berita ini. Saya, Liu Mingyue, memasuki tanah suci segala permulaan ketika saya berusia tiga tahun. Saya telah berada di tanah suci permulaan selama bertahun-tahun. Saya sudah memperlakukannya sebagai rumah saya. Tapi sekarang, sekte itu sebenarnya ingin membunuhku. Mengapa demikian? Liu Mingyue akhirnya meraung marah. Mengapa? Anda benar-benar naif. Tanah suci tidak akan menemukan seseorang dengan kesucian yang dipertanyakan untuk menjadi orang suci. Belum lagi, Anda sudah menjadi tawanan orang lain. Siapa yang tahu apa yang terjadi di antara kalian berdua? Pemuda itu menatap Liu Mingyue. Matanya dipenuhi ejekan. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri. Benar sekali. Siapa yang mengizinkanmu memasuki dunia mistis bulan miring tanpa alasan? Terlebih lagi, jika Anda tidak cukup kuat, jangan coba-coba pamer. Jika tidak, Anda akan menjadi tawanan orang lain. Jika aku jadi kamu, aku pasti sudah bunuh diri sejak lama. Ah, aku akan membunuhmu. Liu Mingyue berteriak marah. Kemudian, dia mengulurkan tangannya yang seperti batu giok ke depan dan meraih pemuda itu. Melihat pemandangan ini, pemuda itu melompat ketakutan dan buru-buru menghindar. Namun, ketika dia melihat Liu Mingyue hanya berpura-pura dan tidak melepaskan kekuatan mengerikan apapun dari tubuhnya, dia segera menundukkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Ahahaha, aku hampir mati karena tertawa. Kamu ingin membunuhku hanya dengan kamu sendiri. Jangan lupa bahwa Anda sekarang adalah seorang tahanan. Mata pemuda itu dipenuhi dengan kebiadaban. Simpan kekuatanmu. Saya menyarankan Anda untuk dengan patuh membiarkan diri Anda ditangkap. Jika tidak, jangan salahkan saya karena kejam. 1807 Mata pemuda itu dipenuhi dengan kebiadaban. Simpan kekuatanmu. Saya menyarankan Anda untuk dengan patuh membiarkan diri Anda ditangkap. Jika tidak, jangan salahkan saya karena kejam dan tanpa ampun. Setelah aku membunuh bocah ini, aku akan merasakan kecantikanmu. Sangat disayangkan jika gadis cantik seperti itu dibunuh seperti ini. Jangan khawatir, saya pasti akan membiarkan Anda merasakan sakitnya sebelum Anda mati. Brengsek, saya tidak bisa menerima ini. Liu Mingyue mengertakan gigi karena marah. Dia ingin bergegas tetapi dihentikan oleh telapak tangan. Lepaskan saya. Liu Mingyue menoleh dan menatap Lin Xuan dengan matanya yang indah. Itu semua karena bocah nakal inilah dia jatuh ke dalam situasi putus asa. Namun, Lin Xuan mempererat cengkramannya di bahunya. Kemudian, gelombang energi melonjak ke dalam tubuhnya. Liu Mingyue segera menutup matanya dan pingsan. Detik berikutnya, dia dikirim ke Black Earth oleh Lin Xuan. Dia tidak menyangka bahwa Tanah Suci Permulaan akan membunuh Liu Mingyue juga. Namun, dia tidak ingin membunuhnya saat ini. Karena itu, dia mengirimnya ke tempat yang aman. Dia sendiri sudah cukup untuk menghadapi orang-orang di sekitarnya. Detik berikutnya, dia menggenggam tangannya di belakang punggung dan melihat sekeliling. Kemudian, dia bertanya dengan acuh tak acuh, Apakah kamu akan bunuh diri di depanku? Atau kamu ingin aku melakukannya sendiri? Saya menyarankan Anda untuk memilih opsi pertama. Kalau tidak, jika saya melakukannya sendiri, akhir hidup Anda akan sangat menyedihkan. Sangsi Huff Bocah, menurutku air pasti masuk ke kepalamu. Kamu benar-benar berani mengucapkan kata-kata sebesar itu di depanku. Tahukah kamu berapa banyak orang yang kubawa kali ini? Seberapa kuat mereka? Kamu hanyalah seorang kultifator kecil yang lepas. Apakah kamu pikir kamu memiliki kemampuan untuk melawan? Bahkan jika kamu bisa mengalahkan Liu Mingyue, orang-orang yang kubawa bersamaku sudah cukup untuk menekan orang sepertimu. Pergi, bunuh dia untukku. Pemuda itu mencibir dan melambaikan tangannya. Nak, biarkan aku berurusan denganmu. Aku ingin melihat kemampuan seperti apa yang kamu miliki hingga berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Ini adalah seorang pria parubaya. Budidayanya telah mencapai tingkat Raja Bintang 6. Kekuatannya sangat kuat. Ketika mendengar kata, sangsi, pria parubaya ini tentu saja sangat marah. Oleh karena itu, pada saat ini, ketika pemuda itu memberi perintah, dia segera berdiri dan ingin mengurus Lin Suan sendirian. Dari sudut pandangnya, meskipun Lin Suan telah menangkap Liu Mingyue, dia pasti menggunakan cara tercelah untuk melakukannya. Ini jelas bukan konfrontasi langsung. Kita harus tahu bahwa dia telah merasakan basis budidaya Lin Suan, dan dia hanyalah Raja Bintang 4 tahap akhir. Budidaya semacam ini terlalu lemah. Dia tidak percaya pemuda ini bisa melawan Raja Bintang 6. Bagaimanapun, ada perbedaan dua level di antara mereka. Kedua tingkatan ini bisa dikatakan sebagai pembeda antara langit dan bumi. Itu seperti naga melawan semut. Oleh karena itu, pada saat ini, dia menonjol dengan sangat percaya diri dan sepenuhnya mengabaikan Lin Suan. Anda, Lin Suan dengan dingin mendengus dan menunjukkan ekspresi jijik. Saya menyarankan Anda untuk menyerang bersama-sama. Jika tidak, Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang. Beraninya kamu. Nak, kamu terlalu sombong. Tria parubaya yang menonjol langsung marah ketika mendengar ini. Pihak lain sebenarnya berani meremehkannya, ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Saat berikutnya, dia meraung, mengangkat jarinya, dan menekan ke depan. Ledakan, ledakan, ledakan. Tubuhnya bersinar terang, dan kekuatan tak berujung berkumpul di jarinya. Cahaya caotik yang menakutkan dengan cepat melonjak. Ini adalah cahaya kekacauan. Lin Suan telah melihatnya lebih dari sekali. Sekarang setelah digunakan oleh Raja Bintang Enam, itu sangat menakutkan. Cahaya kekacauan itu seperti kilat, memancarkan cahaya yang cemerlang. Kekuatan tirani langsung merobek kehampaan. Dengan niat membunuh yang intens, itu dengan kejam meledak ke arah Lin Suan. Pria parubaya itu tersenyum puas. Dia sangat percaya diri dengan caotik light miliknya. Seseorang harus tahu bahwa dia adalah Raja Bintang Enam, dan pihak lain hanyalah Raja Bintang Empat. Perbedaan keduanya seperti langit dan bumi. Menurutnya, hanya dengan satu caotik light, dia bahkan bisa membunuh pihak lain. Alasan utama mereka datang kali ini adalah untuk membunuh Liu Mingyue. Kalau tidak, mereka tidak akan mengirimkan begitu banyak ahli untuk menangani Raja Bintang Empat. Huh! Menghadapi caotik light yang sangat cemerlang, Lin Suan mencibir. Saat berikutnya, dia meninju. Tinju menakutkan itu membawa kekuatan yang dahsyat, dan itu seperti gunung hitam yang bergerak cepat di udara. Ledakan! Tinju hitam itu dengan kejam menghantam cahaya caotik, secara langsung menghancurkan cahaya cemerlang itu. Pria parubaya itu tercengang. Dia tidak mengharapkan hasil ini. Yang lainnya juga tercengang. Mereka tidak menyangka pihak lain bisa menghancurkan cahaya kekacauan dengan mudah. Berdengung! Lin Suan tidak berhenti setelah menghancurkan caotik light dengan pukulan. Dia mengambil satu langkah ke depan dan langsung tiba di depan pria parubaya itu. Kemudian, dia mengulurkan jarinya dan menunjuk ke depan. Oh tidak! Melihat serangan Lin Suan, ekspresi pria parubaya itu berubah drastis. Meskipun Lin Suan hanya mengulurkan satu jari, pedang ki yang menakutkan di atasnya membuat rambutnya berdiri tegak. Bahkan darah di tubuhnya pun membeku. Engah! Ketika jari itu mendarat di pria parubaya, pria parubaya itu batuk seteguk darah dan terbang mundur. Sebuah lubang berdarah transparan muncul di tubuhnya. Semua orang tercengang. Mata mereka terbuka lebar, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Raja Bintang 4 dengan mudah melukai Raja Bintang 6. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan mempercayainya bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Sialan! Bagaimana anak nakal ini bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Kami meremehkan anak ini. Mungkinkah dia langsung menangkap Liu Mingyue? Memikirkan hal ini, semua orang menghirup udara dingin. Ekspresi terkejut muncul di mata mereka. Mereka memang ceroboh. Mereka sama sekali tidak peduli dengan pihak lain. Kali ini, mereka datang dengan persiapan untuk menghadapi Liu Mingyue dengan seluruh kekuatan mereka. Namun, tampaknya situasinya tidak seperti itu. Kekuatan pihak lain jelas tidak kalah dengan Liu Mingyue. Setidaknya, tidak satupun dari mereka yang bisa mengalahkan pria paru baya itu dengan mudah. Ekspresi pria paru baya itu berubah drastis. Dia mencengkeram lukanya seolah dia melihat hantu. Dia sangat ketakutan. Namun, dia tidak punya waktu untuk berpikir karena Lin Suan muncul di hadapannya lagi. Dia mengangkat lengannya, dan cahaya pedang yang cemerlang melintasi kehampaan. Ledakan. Pria paru baya itu terbang mundur lagi, dan luka di tubuhnya menjadi lebih serius. Cahaya pedang itu hampir membelah tubuhnya menjadi dua bagian. Ah! Pria paru baya itu dipukul dua kali dan meraum dengan ganas. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya, dan dia dengan cepat menyerap spirit ki di sekitarnya untuk menyembuhkan luka di tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan enam pil dari cincin penyimpanannya dan segera menelannya. Akhirnya, lukanya berhenti, tapi wajahnya menjadi sangat pucat. Beraninya kamu menyakitiku, aku pasti akan membunuhmu. Raja bintang enam meraum dengan gila. Kapan dia menderita kerugian sebesar itu di tangan Raja bintang empat? Karena itu, dia sangat marah. Pada saat berikutnya, cahaya meletus dari tubuhnya, dan domain raja yang besar menutupi langit dan menyelimuti Lin Suan. Energi mengerikan menyebar ke segala arah. Raja bintang enam juga muncul di domain tersebut. 1808. Berdiri di udara, dia menatap Lin Suan dan dengan dingin berkata, di wilayah Rajaku, aku akan membuatmu berharap kamu mati. Dia sudah memutuskan bahwa dia tidak akan membiarkan Lin Suan mati begitu saja. Namun, Lin Suan dengan dingin mendengus dan menggunakan tinju naga hitam penghancur dunia. Tinjunya yang menakutkan berubah menjadi naga mengamuk yang membubung ke langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Seketika, jutaan naga hitam yang mengamuk terbang keluar dari tangan Lin Suan dan dengan cepat menabrak domain raja. K, K, dalam sekejap, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kingdom main. Kemudian, wilayah raja secara paksa dicabik-cabik oleh jutaan naga yang mengamuk. Bagaimana ini mungkin? Semua orang tidak berani mempercayai apa yang mereka lihat. Adapun pria parubaya, seolah-olah dia tersambar petir. Tubuhnya dikirim terbang sekali lagi. Cahaya di tubuhnya mereduk. Mengejutkan? Ini terlalu mengejutkan. Dia tidak menyangka bahwa jurus pamungkasnya, domain raja, akan dihancurkan oleh lawannya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia temui seumur hidupnya. Siapa yang mengira bahwa Raja Bintang 4 akan memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat? Bahkan Raja Bintang 6 pun tidak akan bisa dengan mudah menghancurkan wilayah rajanya. Namun, Lin Suan melakukannya dengan mudah. Ini sudah berakhir. Lin Suan dengan dingin mendengus dan mengulurkan jarinya. Cahaya pedang yang tajam turun dari langit dan langsung menembus Raja Bintang 6. Lin Suan telah menggunakan total empat gerakan untuk membunuh Raja Bintang 6. Metode ini benar-benar menantang surga. Ketika para penggarap All Beginnings Holy Land di sekitarnya melihat pemandangan ini, mereka sangat terkejut. Adapun pemuda sebelumnya, ekspresinya berubah suram. Dia menyadari bahwa lawannya terlalu kuat. Hal ini menyebabkan dia merasa sangat tidak nyaman. Oleh karena itu, dia memutuskan bahwa dia harus segera membunuh Lin Suan. Pergi. Bunuh dia untukku. Pemuda itu meraung dengan gila. Segera, lebih dari selusin tokoh di sekitarnya bergerak cepat dan melancarkan serangan mengerikan ke Lin Suan. Bocah, kamu terlalu sombong. Anda benar-benar berani membunuh Ahli All Beginnings Holy Land saya di depan semua orang. Jadi bagaimana jika kamu kuat? Di depan banyak dari kita, kamu tidak punya cara untuk bertahan hidup. Berlututlah dan terima kematianmu. Jika kamu melakukannya, aku bisa memberimu kematian cepat. Jika tidak, saya akan membiarkan Anda merasakan apa artinya berharap Anda mati. Lima sosok adalah yang pertama tiba. Ekspresi mereka dingin, dan tubuh mereka dipenuhi kekuatan besar dan niat membunuh yang mengerikan. Menghadapi lima orang kuat, Lin Suan tidak mengatakan apa-apa. Dia mengeluarkan pedang iblis sembilan neter dan menusuknya. Serangan pedang ini sederhana dan tanpa hiasan. Bahkan tidak ada cahaya cemerlang atau suara guntur. Itu seperti pedang biasa, perlahan-lahan ditusukkan. Namun, teknik pedang biasa inilah yang menyebabkan ekspresi raja di sekitarnya berubah. Ini karena mereka merasakan bahaya tersembunyi dari cahaya pedang yang sederhana dan tanpa hiasan ini. Itu membuat hati mereka berdebar kencang dan rambut mereka berdiri tegak. Mereka tahu bahwa serangan pedang ini jauh lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Mereka berlima meraung saat energi kuat keluar dari tubuh mereka. Mereka ingin bergabung dan membunuh Lin Suan. Namun, mereka masih meremehkan pedang ini. Ini karena ini adalah teknik pedang yang telah dipahami Lin Suan selama enam bulan terakhir. Engah. Satu pedang. Hanya satu tusukan. Langit dan bumi berubah warna, dan darah menyembur kemana-mana. Lima tangisan menyedihkan terdengar, membuat kulit kepala tingkatan raja yang tersisa menjadi mati rasa. Sosok kelima raja itu berhenti di kehampaan dan kemudian jatuh ke tanah. Ada lubang berdarah di antara alis mereka. Itu ditembus oleh pedang. Bukan hanya tubuh mereka, bahkan jiwa mereka pun telah musnah dalam sekejap. Adegan ini menyebabkan hati raja-raja yang tersisa menjadi dingin. Teknik pedang macam apa ini? Bagaimana ia bisa membunuh lima raja yang kuat dalam sekejap? Itu terlalu mengerikan. Pemuda sombong itu juga mulai gemetar. Dia telah lama kehilangan kesombongan sebelumnya, dan matanya dipenuhi ketakutan. Ini karena dia belum pernah melihat teknik pedang yang begitu menakutkan. Bagaimana dia melakukannya? Sialan, kalian semua, bunuh dia bersama-sama. Pemuda itu meraung dengan ganas sambil terus mundur dan mengeluarkan perintah. Membunuh. Delapan kaisar yang tersisa saling bertukar pandang, sebelum mengaum dengan marah. Aura mengerikan melonjak seperti sinyal asap, membawa cahaya menakutkan yang menerangi seluruh langit. Kali ini, mereka menerima perintah dari sekte mereka untuk membunuh pihak lain. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa kuat pihak lain, mereka harus menyerang. Ledakan, 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 energi mengerikan meledak dalam sekejap. Linsuan melambaikan tangannya, dan domain hijau dengan cepat muncul di belakangnya, menyelimuti delapan raja. Berdengung. Pedangki menyapu langit dan sangat tajam. Pedangki yang menakutkan itu seperti kilat, dengan cepat melesat melintasi langit. Tabrakan hebat terdengar, lalu menghilang dengan cepat. Proses ini berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Sebelum pemuda sombong itu bisa bereaksi, Linsuan telah menghapus domain pedang naga. Kemudian, tubuh kedelapan raja itu jatuh dari langit. Tubuh mereka ditembus oleh pedangki yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka tidak lagi bernapas. Di hadapan domain pedang naga, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Mustahil, ini tidak mungkin. Mata pemuda sombong itu membelalak tak percaya. Raja-raja yang dibawanya semuanya sangat menakutkan. Mereka adalah elit dari sekte mereka. Masing-masing dari mereka bisa membuat seluruh ruangan bergetar. Tapi sekarang, orang-orang ini menyerang bersama, dan mereka bahkan tidak bisa menjatuhkan Raja Bintang 4. Ini terlalu sulit dipercaya. Tak hanya itu, banyak sekali elit yang terbunuh dalam sekejap. Dia tidak percaya sama sekali. Sekarang giliranmu. Lin Xuan memegang pedang iblis sembilan kegelapan di tangannya. Dia tampak seperti dewa pembunuh ketika matanya yang dingin menatap pemuda itu. Nak, jika kamu berani menyentuhku, kamu mati. Adikku sudah menjadi orang suci segala permulaan. Pria muda itu mengertakkan gigi. Dia tidak berani menyerang sama sekali, takut pihak lain akan langsung membunuhnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggunakan adiknya untuk mengintimidasi pihak lain. The Saint of All Beginnings adalah eksistensi puncak di kalangan generasi muda di hutan Belantara Timur. Selain itu, dia mungkin menjadi penguasa tanah suci segala permulaan di masa depan. Oleh karena itu, bahkan generasi tua dan yang maha kuasa pun harus bersikap sopan saat menghadapi orang suci segala permulaan. Ini karena dia adalah calon penguasa tanah suci segala permulaan. Namun, identitas mulia seperti itu tidak efektif di depan Lin Xuan. Jadi bagaimana jika dia adalah orang suci dari segala permulaan? Bahkan jika kamu adalah adik dari Saint of All Beginnings, aku akan tetap membunuhmu. Lin Xuan bahkan tidak memperhatikan ancaman itu. Dia bahkan pernah membunuh seorang maha kuasa sebelumnya, apalagi adik dari seorang saint. Adikku ada di kota terdekat. Jika kamu berani menyentuhnya, kamu mati. Pemuda itu melakukan perjuangan terakhir. Dia ada di dekat sini. Mendengar ini, Lin Xuan mengangkat alisnya. Dia awalnya ingin membunuh pihak lain, tapi sekarang dia berubah pikiran. Karena pihak lain ada di dekatnya, dia harus membunuh mereka semua dalam satu gerakan. Ini untuk mencegah orang-orang mengumpulkan lebih banyak ahli. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, Lin Xuan menyingkirkan pedang iblisnya dan dengan dingin menatap pihak lain. Melihat pihak lain tiba-tiba berhenti dan menyingkirkan pedang iblisnya, pemuda itu tercengang. Lalu dia tertawa bangga. 1809. Detik berikutnya, Lin Xuan menyingkirkan pedang iblisnya dan dengan dingin menatap pemuda itu. Melihat Lin Xuan tiba-tiba berhenti dan menyingkirkan pedang iblisnya, pemuda itu tertegun sejenak. Lalu, dia tertawa puas. Bagaimana, nak, apa kamu takut sekarang? Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, segera lepaskan aku. Jika tidak, kamu sudah mati. Dengan patu berlutut di tanah dan bersujud padaku. Lalu, serahkan Liu Mingyue dan aku bisa mempertimbangkan untuk memberimu kematian cepat. Jika tidak. Sebelum pemuda itu menyelesaikan kata-katanya, Lin Xuan menamparnya dan mengirimnya terbang. Asteris Pa. Tubuh pemuda itu berputar 360 kali di udara sebelum jatuh ke tanah, menciptakan kawah besar. Betapa bodohnya, sampah sepertimu berani sombong di hadapanku. Jaga mulutmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Lin Xuan dengan dingin mendengus. Asteris Wu Wu. Pemuda itu menutupi wajahnya dan dengan cepat mengangguk. Dia tidak berani lagi berkata apa-apa karena tamparan ini telah membuat separuh wajahnya menjadi bubur. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Pemuda itu merasakan tatapan Lin Xuan dan buru-buru menggelengkan kepalanya. Jika aku tidak membunuhmu, kamu boleh membawaku bersamamu. Aku akan mencari adikmu dan yang lainnya. Suara Lin Xuan sedingin es. Kemudian, dia menangkap pemuda arogan itu dan dengan cepat terbang menuju kota terdekat. Kota Kutub Biru, Ladang Dau di Tanah Suci Permulaan. Itu menempati wilayah yang luas, sebesar kota. Apalagi bangunan di dalamnya megah dan pemandangannya menyenangkan. Energi spiritual memenuhi udara, membuatnya tampak seperti surga di bumi. Putri suci segala permulaan ada di sini bersama sejumlah besar ahli dari Tanah Suci Permulaan. Di depan gerbang kota besar, beberapa penjaga sedang mengobrol dan tertawa. Para penjaga ini mengenakan baju perang dan memegang tombak di tangan mereka. Aura mereka sangat tajam. Tuan Muda Kecil sudah lama keluar. Dia akan segera kembali, kan? Melihat waktu, dia seharusnya menangkap anak bermargalin itu. Tuan Muda Kecil membawa begitu banyak ahli bersamanya. Apalagi anak bermargalin itu, bahkan sekte kecil pun akan hancur. Anak bermargalin itu terlalu sombong. Dia benar-benar berani memprovokasi Tanah Suci Permulaan kita. Sepertinya dia tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Para penjaga mencibir. Asteris Peng. Namun, pada saat ini, bayangan hitam turun dari langit dan menghantam tanah. Tiba-tiba, debu beterbangan ke udara, dan tanah sedikit bergetar. Percakapan para penjaga terputus, dan mereka semua melihat ke depan dengan bingung. Siapa yang berani berperilaku kejam di Tanah Suci Awal? Cepat keluar! Orang-orang ini memegang pedang dan pedang sambil berteriak dengan dingin. Debunya menyebar, menampakkan wajah seorang pemuda. Segera, wajah para penjaga berubah. Tuan Muda. Mereka sangat terkejut karena tidak menyangka bahwa sosok di depan mereka sebenarnya adalah Tuan Muda yang mereka bicarakan. Itu adalah adik dari orang suci mereka. Bukankah mereka pergi untuk membunuh Lin Suan dan Liu Mingyue? Mengapa mereka kembali begitu cepat? Dan bagaimana dengan yang lainnya? Mengapa Tuan Muda dalam keadaan yang menyedihkan, langsung jatuh ke tanah? Orang-orang ini sangat bingung. Namun, di saat berikutnya, mata mereka membelalak seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Itu karena sosok lain turun dari langit. Itu adalah seorang pria muda yang sangat tampan. Dia mengenakan jubah hijau dan tampak seperti makhluk abadi. Dia memiliki aura halus tentang dirinya. Dia segera mendarat di tanah dan menginjak kepala Tuan Muda dengan satu kaki. Berengsek! Siapa kamu? Beraninya kamu melukai Tuan Muda? Kurang ajar! Cepat pergi! Raungan marah terdengar satu demi satu. Namun, ketika mereka melihat pihak lain, mereka semua tercengang. Itu kamu! Kamu adalah Lin Suan itu! Kamu belum mati! Bagaimana ini mungkin? Astaga! Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah Tuan Muda membawa selusin ahli untuk mengejar mereka? Mengapa pihak lain masih hidup? Dan Tuan Muda terluka parah? Sejujurnya, mereka sangat bingung. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Di tanah di depan mereka, Tuan Muda berkata dengan susah payah, beri tahu adikku dan selamatkan aku. Iya. Mendengar ini, dua penjaga berbalik dan pergi. Mereka berubah menjadi dua sambaran petir dan terbang ke dalam. Mereka ingin memberi tahu saintes of all beginnings. Karena situasi di depan mereka terlalu aneh. Engah! Engah! Namun, di saat berikutnya, tubuh mereka menjadi kaku dan mereka jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Darah mengalir dari sela-sela alis mereka. Lin Suan perlahan menurunkan lengannya dan berkata dengan dingin, kamu ingin memberi tahu orang suci. Tidak perlu melalui banyak kesulitan. Aku akan langsung masuk. Anda! Ketika penjaga yang tersisa melihat pemandangan ini, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Ini terlalu kuat. Dia membunuh dua penjaga dengan mengangkat tangannya. Apakah dia tidak tahu bahwa ini adalah tempat latihan semua permulaan? Apakah dia tidak takut dengan balas dendam All Beginnings Holy Land? Melihat pemandangan ini, tuan muda yang tergeletak di tanah meraung dengan marah. Apakah kalian semua sampah? Cepat bunuh dia! Mendengar suara ini, para penjaga kembali sadar. Mereka mengeluarkan pedang mereka dan mengarahkannya ke Lin Suan. Lin Suan mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, jika kamu tidak ingin mati, enyahlah. Bocah! Kamu terlalu sombong. Ini adalah tempat latihan semua permulaan. Anda tidak bisa berperilaku buruk di sini. Para penjaga jelas merupakan raja yang kuat juga. Pada saat berikutnya, mereka dengan cepat melepaskan domain raja mereka dan menyelimuti Lin Suan. Weng! 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 Dalam sekejap, lima atau enam domain raja menyelimuti Lin Suan. Energi mengerikan meledak ke segala arah. Hahaha! Apa Lin Suan? Jenius apa? Dikelilingi oleh begitu banyak wilayah raja, dia tidak bisa menolak sama sekali. Dia benar-benar idiot. Dia ingin bertarung melawan kita semua sendirian. Terlalu naif. Mulai sekarang, nama Lin Suan adalah sejarah. Orang-orang ini mencibir dan melangkah maju, ingin menyelamatkan Tuan Muda. Peng! Tiba-tiba, cahaya pedang tajam melintas di kehampaan. Kemudian, semua wilayah raja dengan cepat terkoyak. Peng! 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 Tubuh para penjaga langsung meledak, berubah menjadi kabut berdarah. Tidak! Berengsek! Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika Tuan Muda melihat pemandangan ini, dia meraum dengan gila. Namun, saat berikutnya, suaranya berhenti. Ini karena pedang kita telah menembusnya dan memakukannya ke tanah. Tuan Muda! Dari pintu di depannya, kilatan cahaya dengan cepat terbang. Itu seperti hembusan angin, membawa energi yang sangat besar. Nak! Beraninya kamu! Di tengah hembusan angin, terdengar raungan marah. Rasanya seperti guntur yang bergema ke segala arah. Kemudian, telapak tangan hijau besar terbentang dari hembusan angin dan dengan kejam menamparkan ke arah Lin Suan. Ci! Ekspresi Lin Suan acu tak acu saat dia menikam dengan pedangnya. Uh! Detik berikutnya, pohon palem hijau besar menghilang. Cahaya yang memenuhi langit juga menghilang. Sesosok tubuh dipaku di udara oleh pedang iblis. Apa? Bagaimana ini mungkin? Ketika para raja yang bergegas melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang. Di depan mereka, Lin Suan berdiri di sana seperti dewa pembunuh. Dia memegang pedang iblis di tangannya dan menembus ahli tanah suci awal. Itu adalah Raja Bintang 6. Persis seperti itu, dia terpaku di udara. Pemandangan ini menyebabkan masyarakat sekitar tidak berani mempercayai matanya. Saat ini, mereka semua tercengang. Mereka tidak berani mengambil tindakan. Ekspresi Lin Suan sedingin es. Dia memegang pedang iblis di tangannya dan membawa Raja Bintang 6 itu sambil berjalan ke depan. 1810. Peng! 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 Langkah kakinya seperti guntur, membawa beban gunung yang menekan hati setiap orang. Dengan setiap langkah yang diambilnya, jantung semua orang akan berdebar kencang dan tubuh mereka akan gemetar seolah-olah akan meledak. Suara mendesing. Para pembudidaya yang bergegas untuk membantu dengan paksa membuka jalan di depan Lin Suan. Tidak ada yang berani menghalanginya. Saat ini, gerbang kota benar-benar sunyi. Tekanan tak terlihat menyelimuti kepala semua orang. Huh! Lin Suan mendengus dingin. Pedang panjangnya bergetar, melepaskan pedang ki hitam yang memakukan Raja Bintang 6 ke tembok kota. Kemudian, dia melangkah ke kota. Apa yang terjadi di sini dengan cepat mengingatkan para ahli di kota? Banyak tokoh bergegas keluar kota seperti dewa dan setan. Siapa ini? Beraninya kamu bersikap begitu kejam di all beginning training groundku. Cepat berlutut dan terima kematianmu. Teriakan dingin terdengar. Kemudian, di alun-alun besar, tinju yang menakutkan, lampu pedang, dan bayangan telapak tangan yang menakutkan semuanya meledak ke arah Lin Suan. Menghadapi serangan yang begitu mengerikan, Lin Suan masih menikam dengan pedangnya. Pedang iblis hitam itu seperti gunung, menyebabkan seluruh ruang kosong terdistorsi. Tidak hanya itu, hembusan angin kencang bertiup antara langit dan bumi. Setiap hembusan angin dibentuk oleh cahaya pedang dan sangat tajam. Peng, peng, peng. Dalam sekejap, serangan mengerikan yang memenuhi langit semuanya ditebas oleh pedang. Keempat sosok di langit terguncang dari posisinya. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Mereka tidak berani percaya bahwa seseorang dapat menebas semua serangan mereka dengan satu pedang. Kecuali jika pihak lain adalah yang maha kuasa. Namun, pemuda di depan mereka tidak memiliki aura yang maha kuasa. Dengan kata lain, pihak lain bukanlah pihak yang maha kuasa. Tapi bagaimana dia melakukannya? Lin Suan tidak menjawab pertanyaan mereka. Sebaliknya, dia melangkah maju. Pedang iblis di tangannya berubah menjadi naga hitam panjang. Pedang ki menari, dan cahaya pedang yang menakutkan melonjak lagi seperti lautan hitam yang menyapu ke segala arah. Ledakan. Cahaya pedang itu terlalu menakutkan, menyebabkan seluruh ruangan menjadi redup. Tak hanya itu, keempat sosok itu langsung terpotong-potong seolah tersambar petir. Keempat ahli bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan di depan Lin Suan. Para raja yang baru saja tiba merasakan kulit kepala mereka mati rasa saat melihat ini. Untungnya, mereka tidak bergerak lebih awal. Kalau tidak, nasib mereka akan sama seperti sekarang. Namun, hati mereka bahkan lebih ketakutan. Apakah dia benar-benar hanya Raja Bintang 4 yang lemah? Mengapa kekuatan tempurnya hampir setara dengan sosok perkasa? Namun, ini adalah All Beginning Down Grounds. Ada banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya di sini, jadi lebih banyak ahli yang segera bergegas. Weng! Kali ini, sosok tua turun. Wajah lelaki tua itu memerah, dan sosoknya tinggi. Meski sudah tua, aura yang dipancarkannya seluas lautan. Dia jauh lebih kuat dari para raja sebelumnya. Jelas sekali, ini adalah ahli yang menakutkan. Di belakang lelaki tua ini, ada banyak raja sepuluh ribu permulaan yang kuat. Mereka dengan cepat turun seperti dewa dan setan, menekan lingkungan sekitar. Mata tetua berjubah umu itu bagaikan kilat saat dia mengamati sekeliling. Lalu, wajahnya menjadi gelap. Akhirnya, dia menatap Lin Suan, matanya terbakar amarah. Bocah, siapa kamu? Beraninya kamu melakukan hal seperti itu? Apakah Anda tidak takut akan balas dendam dari tanah suci awal saya? Siapa saya? Lin Suan mencibir. Kamu mengirim orang untuk membunuhku, tapi kamu bahkan tidak tahu siapa aku. Mustahil. Tetua berjubah umu itu menggelengkan kepalanya, ekspresinya sedingin es. Kamu tidak mungkin menjadi anak nakal itu. Dia hanyalah Raja Bintang 4 yang lemah. Tidak mungkin dia memiliki kekuatan tempur sekuat itu. Siapa kamu? Mengapa kamu membuat musuh keluar dari tanah suci yang awal? Betapa bodohnya, Lin Suan mencibir dan menggelengkan kepalanya. Saya Lin Suan. Hari ini, saya di sini untuk mengambil nyawa anjing Anda. Setelah mengatakan itu, cahaya pedang di tubuh Lin Suan menjadi lebih menyelaukan. Kamu mendekati kematian. Tidak peduli siapa Anda, karena Anda berani memprovokasi tanah suci awal saya, Anda tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Ekspresi tetua berjubah ungu itu sangat suram. Api ungu menari-nari di tubuhnya, dan aura mengerikannya menyebabkan semua orang di sekitarnya gemetar. Jelas sekali dia marah. Meskipun para raja di sekitarnya gemetar, mereka tetap bersemangat. Bagaimanapun, mereka tahu betapa kuatnya tetua berjubah ungu itu. Selama dia bergerak, dia pasti bisa membunuh bocah tercela ini. Benar saja, tetua berjubah ungu itu melambaikan tangannya. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi di depannya, membentuk cermin melingkar yang sederhana dan tanpa hiasan. Tanda misterius berkedip di permukaan cermin. Berdengung. Sinar cahaya cemerlang keluar dari permukaan cermin. Seperti sambaran petir, ia menembus kehampaan dan terbang menuju Lin Suan dengan kecepatan tinggi. Ini adalah teknik bela diri yang kuat yang dapat dengan mudah membunuh Raja Bintang 6. Sangat sedikit orang di bawah alam eksistensi tertinggi yang dapat melawannya. Penatua berjubah ungu benar-benar marah dengan orang di depannya. Oleh karena itu, dia segera menggunakan jurus pamungkasnya untuk membunuh bocah nakal di depannya. Huh. Lin Suan memegang pedangnya dan mengambil langkah maju. Tangan kirinya seperti naga saat dia meninju. Cahaya membubung ke langit dan aura mengamuk melonjak seperti laut. Peng. Pukulan ini secara langsung menghancurkan sinar cahaya yang cemerlang itu. Ledakan. Tidak hanya itu, angin tinju yang menakutkan membentuk energi kuat yang melonjak ke depan. Segera, cermin bundar tanpa hiasan yang dipenuhi Rune juga terpengaruh. Hmm. Ekspresi tetua berjubah ungu berubah. Meskipun pihak lain hanya memukul sekali, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan mengerikan dari pukulan pihak lain. Satu pukulan telah mengatasi kemampuan ilahi miliknya. Dia harus mengakui bahwa ini benar-benar di luar imajinasinya. Kamu mendekati kematian. Bocah, kamu terlalu lancang. Tetua berjubah ungu menjadi marah. Pihak lain masih begitu sombong di wilayahnya. Jika berita ini tersebar, dia pasti akan diejek oleh dunia. Oleh karena itu, dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh pihak lain. Berdengung. Kekosongan itu bergetar. Tetua berjubah ungu itu melambaikan tangannya dan pedang ungu panjang muncul di kehampaan. Itu berkedip dengan sinar cahaya yang sangat cemerlang dan menebas ke depan. Engah. Cahaya pedang ungu itu seperti sambaran petir ungu, menerangi seluruh langit. Huh. Lin Xuan mendengus dingin. Dia tidak takut sama sekali saat dia mengangkat pedangnya untuk menghadapi serangan itu. Tujuannya jelas. Dia ingin menghancurkan tempat pelatihan All Beginnings dan menangkap Saint of All Beginnings. Berdengung. Cahaya pedang yang menakutkan membubung ke langit dengan aura yang sangat tajam. Sejak mendapatkan teknik rahasia pedang naga, jiwa pedang naga besar Lin Xuan menjadi lebih kuat. Sekarang, setiap sinar pedang kis seperti naga raksasa. Itu sangat menakutkan. Ledakan. Pedang dan pedang bertabrakan, dan suara yang menghancurkan bumi bergema ke segala arah. Retakan. 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 Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan, tidak mampu menahan kekuatan ini. Tidak hanya itu, cahaya pedang ungu yang sangat menakutkan itu meledak seperti kristal dalam sekejap. Lin Xuan melambaikan tangannya, yang seperti naga, dan dengan cepat menusuk. Brengsek. Ekspresi tetua berjubah ungu itu berubah jelek. Namun di saat berikutnya, kekuatan tirani kembali meletus dari tubuhnya. Pedang ungu di tangannya seperti matahari ungu yang dengan cepat diayunkan. Kali ini, cahaya pedang lebih besar. Itu menghubungkan langit dan bumi dan memicu visi langit dan bumi. Selain itu, cahaya pedang ungu ini dipenuhi dengan kikacau yang tak terhitung jumlahnya. selamat menikmati. selamat menikmati.